Intro Perspektif satu detik hilang Perspektif yang paling umum, paling sering digunakan Dan biasanya diajari juga pas jaman sekolah Pas SD itu diajari begini ya Perspektif satu detik hilang itu digunakan untuk mengembarkan suasana yang ngatap langsung berdepan Jadi makin lama objek di depannya itu makin kecil Karena dia memusat ke dalam satu titik hilang Nah, gak selalu harus di tengah, bisa selalu di hilang itu bisa di samping kiri atau di samping kanan Tapi pada umumnya dia menggambarkan sebuah objek suasana yang makin lama mengerucut ke tengah Selain paling umum digunakan, perspektif satu detik hilang juga paling mudah digunakan dibandingkan perspektif titik hilang lainnya Karena dia cuma mengandalkan satu titik di tengah yang semuanya bakal mengusat ke sana Jadi gak perlu dipikir-pikir ada yang distorsi di samping dan sebagainya Kelebihannya adalah karena mudah dibikin jadinya gak perlu repot-repot mikir Tapi kekurangannya dia bisa jadi kurang menarik apalagi kalau dibikin di eksterior bangunan Karena angle-nya cuma manduk satu ke depan gitu Dan sedangkan bangunan itu kadang punya angle-angle yang lebih menarik dari samping atau dari mana gitu Ini cocok kalau mau dipakai buat menggambarkan sebuah ruang interior Ya misalnya suasana ruang dalam atau ada selasar yang panjang, jalan-jalan yang panjang Atau mau ada satu sisi aja di depan yang mau dilihatin Itu cocok dan lebih menarik dan lebih informatif buat dilihatin Nah pertama kita mulai dengan perspektif satu detik hilang Jadi kenapa disebut satu titik hilang? Karena semua bidang-bidang yang ada di gambar ini akan menuju ke satu titik di tengah Makanya disebut satu titik hilang Nah garis horizon, ini disebut garis horizon itu sebenarnya pada dasarnya Supaya mudah dipahami itu garis dimana mata manusia itu melihat Atau mata apapun sih, lo melihatnya dari perspektif mana Nah pada dasarnya sekarang ini perspektif mata manusia Jadi matanya sesuai dengan mata skala manusia yang ada di gambar Kayak gitu Nah kemudian di gambar satu titik hilang ini Seluruh bidang yang vertikal dan seluruh bidang yang horizontal itu tidak lurus Jadi kayak kotak, yaudah kotak aja disini Kemudian seluruh bidang-bidang yang ada di gambar ini Jadinya terpusat ke satu titik ini Yang memberikan kesan perspektifnya itu Kita akan coba recreate gambar ini Supaya bisa mengikuti prosesnya sambil berjalan bersama Jadi ambil pertas baru Yang pertama-tama kita bikin garis horizonnya terlebih dahulu Garis horizon ini kurang lebih ya mata manusia atau mata perspektif lo melihatnya ini setinggi apa sih Kita bikinnya mata manusia standar Kemudian kita bikin titik hilangnya Titik hilangnya satu di tengah Pada konteks ini kanan kitab yang bikinnya satu titik hilang Kemudian kita bikin profile ruangannya yaitu Bikin profile ruangan yang di belakang dulu nih Kita bikin kotak kan Kita bikin dulu yang kotaknya Setelah itu seluruh bidang yang di samping-sampingnya ini Itu berasal dari titik hilangnya di tengah ini Jadi disambungin Nah dari bentuk ini kan udah keliatan nih Kayak ada profile bentuk ruangannya seperti apa kan Nah dari sini kita bisa lanjutin lagi bikin detail-detail ruangannya Kayak misalkan gue pengen bikin ada lorong di sini Gue pengen bikin ada lorong Yang ada belokannya Ini bisa dibikin dengan Nambahin garis di belakangnya gitu Dan disini di atasnya juga Disambungin sejajar Nah sama yang dibawahnya sejajar Jadi udah bikin profile ruangannya udah beda Kemudian kita bisa bikin skala orangnya Buat skala dan proporsi di sekelilingnya Dan bisa ngeliatin perspektif ruangannya itu kayak gimana Kemudian kita bisa nambahin skala manusianya Supaya bisa ngeliatin proporsi dari ruangannya itu kayak gimana Kemudian kita bisa bikin klasi-klasi detail Kayak contohnya pintu doang sih Kalau di gambar yang ini dan lampu Udah pada dasarnya gambarnya tuh selesai disini Tapi tinggal ditambahin pembayangan Supaya bisa keliatan kontras Dan keliatannya ada ruangnya itu lebih jelas terdefinisi Ini gue akan pakai pulpen untuk bikin gambar ini makin kontras dan makin fix Keliatannya kayak tebel Nah kayak gitu jadi gambarnya selesai Dengan dibikin tambah kontras Yang disebut rendering Jadi gambar itu ada bayangannya gitu Gak ada depthnya Ada kedalaman dari ruangnya ini keliatan dan kerasa Jadi pada dasarnya sebenernya ya kumpulan garis-garis aja gitu Kayak semuanya adalah kumpulan garis-garis Jadi kalau lo bisa bikin sebuah garis Lo pasti bisa gambar Dengan masalah latihan Dan lo sering-sering gambar aja Supaya terbiasa dengan kebiasaan habit dari menggambarnya itu Lama-lama lo pasti akan terbiasa Yang gue bilang gambar itu gak harus bagus Yang penting informatif Jadi kita lihat apa informasi yang bisa kita dapat dari gambar ini Kayak ini misalkan kita jadi tau Ruangannya ini Oh ternyata dia ada lorong abis itu ada belokannya Dia bisa tau dong Kemudian dia bisa tau skala dan proporsi dari ruangannya Karena ada skala manusia dan ada objek lain gitu Kayak pintu Jadi oh tingginya ruangan itu sekian dari orangnya yang sekian gitu Bisa keliatan skalanya Kemudian oh ternyata ada lampu di sepanjang lorongnya Dan material lantainya itu pake ubin Dan dindingnya itu punya pelin-pelin dinding gitu Jadi kayak ada informasi-informasi yang bisa kita ketahui Dan itu penting untuk orang lain bisa memahami gambarnya Dan disini juga ada gue selipin sebuah logika menggambar Kayak misalkan ini pembayangan Jadi misalkan ada sumber cahaya disini Nah pembayangannya itu kayak gimana kita harus punya logika itu yang akan dilatih terus Ini ada sumber cahaya Ini ada objek Dan ini pembayangannya itu kayak gimana sih Setinggi apa sih dia Oh ternyata dia setinggi ini gitu Tinggi bayangannya dia Ini contoh objeknya orang Dan objek-objek lain juga seharusnya punya bayangan kayak gitu Kalau lo bikin objek Sehingga keliatannya realistis Contohnya ini Misalkan ada sebuah sumber cahaya menyenari sebuah objek kubus kayak gini Kita bisa memperkirakan dengan logika bidang mana yang terkena bayangannya Dan di lantai itu bayangannya itu kayak gimana sih Jadi kalau misalkan sumber cahaya disini Oh kira-kira ketinggian bayangannya akan jatuh disini Jadi bayangannya bentuknya kayak gini Nah ini logika yang mungkin agak terlalu kompleks buat sekarang Tapi bisa dipelajari dengan kita memeliatkan barang-barang di sekeliling kita Kalau kena cahaya itu kayak gimana sih Dan kita sering-sering gambar kayak gini Dan bisa dicontohnya itu bisa diaplikasikan ke gambar kita Kayak misalkan ini ada sumber cahaya dari lampu Kena ke orang Jatuhnya tuh segimana sih tinggi bayangannya Dan jarak bayangannya itu dari orangnya seberapa Biar keliatan gambarnya real Dan suasananya terciptanya lebih enak Dan lebih terdefinisi